Hai Hai apa kabar semua kali ini ah kita akan mencoba mencari solusi untuk advance e1c Pro Advance e1c Pro nah ini problemnya adalah meskipun baterainya penuh saat dihidupkan dia hanya tahan sekitar satu menit dia enggak tahan lama kalau nggak kita charge kalau kita charge dia cuman hidup nyala maksudnya kemudian langsung restart ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ini kemungkinan besar problemnya di baterai baterainya mungkin sudah ke menggembung atau udah bocor atau udah soa nah untuk lebih jelasnya ya langsung kita praktek ya nih tadi baterainya ada sekitar 40% coba kita lihat hidup Hai berapa lama hai 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 selamat menikmati oke baterainya sudah menghabis langsung kita matikan langsung mati langsung padam dia tanpa menunggu loading-loading langsung saja kita buka oke selamat menikmati selamat menikmati oke ternyata baterainya memang sudah gembung tinggal kita buka pertama buka ini soket LCD pelan-pelan oke sudah baterainya oke selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih telah untuk menikmati untuk baterainya sendiri bisa kita beli di on-line shop artinya juga lumayan murah hanya sekitar 30 ribuan nah saya sengaja gak pakai solder biar lebih gampang digantinya bisa manual ya nanti bekas kabel baterai lama tinggal di kupas seperti ini oke masuk ke lagi oke nah sekarang bisa langsung dipasang ke baterai baru ini setelah dipasang seperti ini tinggal di isolasi agar gak nge-short kalau di solder boleh juga bisa juga lebih bagus cuman kalau misalnya kawan-kawan di rumah gak punya solder nah cara ini bisa diterapkan karena lebih cepat gampang dan mudah kita hanya putlu beli baterainya saja oke yuk pastikan semua bagian terkulupas terdekat berapat kabel negatifnya sudah terpasang tinggal kabel positif bisa selesai terdok tidak terkulupas tidak akan terkulupas dan hai oke sudah selesai nah sekarang tinggal kita posisikan di membuat tabletnya Oke ya karya lebih merekat gunakan double tip seperti ini kita takin aja satu ya nggak usah banyak-banyak kali oke yang tinggal baterai tidak goyang oke sudah tinggal kita pasang kembali fleksibelnya fleksibel LCD kunci balik nah sekarang kita coba ya 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 hai hai oke tabletnya berfungsi normal ya Hai tinggal kita matikan kalau normal matinya seperti ini ini ada proses tapi kalau materinya soa dia kayak seperti tadi langsung mati Oke kita lagi ulang hai oke gampang bukan nah cukup sebegini dulu untuk kali ini yaitu cara melihat apa cara melihat problem tablet evan i1c yang bootloop bukan bootloop sih restart-restart ya untuk kemudian baterainya tidak tahan lah tinggal tingganti baterai aja nah cukup sekian dulu untuk kali ini kita akan jumpa lagi di video selanjutnya